Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Selamat Hari Minggu untuk kita semua. Sebagai orang Katolik, Doa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan iman kita. Kita berdoa secara pribadi maupun secara bersama. Bagi itu doa novena, doa harian, dan berbagai bentuk doa lainnya. Melalui doa kita merasa dekat dengan Tuhan. Kita merasakan kedamaian. Hal yang sama juga dialami oleh Petrus dan para murid dalam bacaan hari ini. Pribadi Yesus menikmukan iman mereka dan membuat mereka menjadi pribadi yang kuat. Nah, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus pun ingin seperti Yesus. Ia ingin menikmati kedekatan dengannya dan berjalan di atas air. Namun ketika ada kiupan angin, Ia pun mulai ketakutan dan kemudian dan gelap. Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih dalam Kristus, Kita pun mempunyai pengalaman yang serupa dengan Petrus dan para murid lainnya. Melalui hidup doa yang kita hayati, Ada saat dalam hidup kita merasa dekat dan kuat. Namun, pada saat yang bersamaan pula, Ketika permasalahan hidup menerpa, Ketika kita tidak bisa keluar dari kesulitan hidup yang melilih, Kita mengalami situasi yang berbeda. Kita kemudian menjadi pribadi yang mengundang mengeluh. Kita menjadi pribadi yang goncang, takut. Dan kemudian putus harapan. Dalam situasi tersebut, Kita mulai mempertanyakan kehadiran Tuhan. Dimanakah Tuhan? Kenapa Tuhan tidak hadir? Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami situasi seperti ini? Begitu kita bergeru. Begitu kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Keluka saya yang kita sampaikan memperlihatkan, Bahwa kita belum sepenuhnya beriman. Sebagai orang beriman, Kita seharusnya percaya, Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah mencoba kita di luar batas kemampuan kita. Tuhan senantiasa bekerja lewat cara yang tidak terduga. Seperti sabbanya dalam kitab Yesaya, Rancanganmu bukanlah rancanganku, Dan jalanmu bukanlah jalanku. Terkadang Tuhan menghadirkan kesulitan dan tantangan, Agar kita belajar, Dan kemudian bertumbuh dalam iman dan tindakan. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Seperti yang dialami Petrus dan para murid, Yesus pun senantiasa menyertai, Menolong, Melindungi kita, Dalam setiap kesulitan hidup yang kita alami. Kita yang berdoa dan percaya pada Tuhan, Seharusnya memiliki gaya keyakinan, Bahwa Yesus senantiasa hadir, Dalam setiap hidup kita, Dalam setiap perjalanan hidup kita, Termasuk ketika kita mengalami kesulitan. Kita percaya, Bahwa tantangan dan kesulitan yang kita alami, Merupakan cara Tuhan untuk melati kita, Sehingga kita bertumbuh dalam iman dan harapan. Akhirnya, Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Seperti para murid yang di akhir Injil hari ini, Mengatakan, Sesungguhnya engkau anak Allah, Sambil menyembah dia. Kita pun bisa belajar, Bahwa pengalaman yang menakutkan, Bisa berhujung menjadi pengalaman iman yang mendalam. Pengalaman yang mengkhawatirkan, Menakutkan, Bahkan sampai, Bahkan telah sampai pada tingkat putus asa, Justru bisa menjadi kesempatan, Bisa menjadi momen, Di mana kita mengembangkan iman kita, Menjadi jauh lebih mendalam. Oleh karena itu, Ketika kita mengalami pengalaman pahit dan ketir, Endaknya kita tetap percaya akan kehadiran Tuhan, Sehingga kita tidak akan menjadi pribadi yang mudah putus asa. Kita percaya, Bahwa sesudah masa gelap, Akan muncul hari terang, Yang membawa suku cerita besar, Dan mempertengikan iman. Terima kasih.